Masalah kesehatan di Indonesia pada saat ini muncul dan berjalan bersama sekian banyak permasalahan dalam sektor kesehatan Seperti jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat, beban ganda penyakit, di mana pola penyakit yang diderita oleh penduduk saat ini yaitu penyakit menular dan tidak menular yang semakin meningkat membuat Indonesia menghadapi beban ganda di waktu yang bersamaan kualitas pemerataan dan keterjangkauan layanan kesehatan yang rendah, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya yang tidak merata dan juga asuransi kesehatan yang sedang dalam perkembangan Saat ini, Indonesia memiliki penduduk sebanyak 236.715.601 sedangkan jumlah dokter spesialis penyakit dalam sebanyak 3.132 Hal ini menunjukkan proporsi yang tidak sebanding, di mana kebutuhannya mencapai lebih dari 20.000 orang Pendapatan penduduk per kapita yang masih rendah juga menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan yang baik untuk masyarakat Pada kondisi ini, sebuah institusi yang dapat mencetak tenaga-tenaga spesialis sangat berkurang penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut Institusi ini diharapkan juga dapat menetapkan standar profesi yang sesuai dalam pelaksanaan profesi penyakit dalam Misi Departemen Penyakit Dalam adalah 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan akademik profesional untuk pendidikan sarjana kedokteran, pendidikan profesi dokter, pendidikan spesialis penyakit dalam pendidikan subspesialis penyakit dalam berbasis kompetensi nasional dan internasional dengan teknologi pembelajaran yang terkini 2. Menghasilkan atau mendukung lulusan baik sarjana kedokteran, dokter, spesialis penyakit dalam yang kompetensi serta menyujung tinggi moral, agama, dan etik 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dasar terapan di bidang penyakit dalam dan diakui secara nasional dan internasional untuk menunjang pendidikan, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat 4. Mengembangkan kelembagaan pendidikan, akademik, dan profesi khususnya penyakit dalam yang berbasis sistem kata kelola dan manajemen begini ilmu penyakit dalam adalah bidang kedokteran yang khusus pada pencegahan, diagnosis, dan perawatan terhadap penyakit dewasa ilmu ini menerapkan pengetahuan dan kepakaran klinis pada diagnosis, penyembuhan, dan perawatan untuk berbagai spektrum dari kesehatan hingga penyakit kompleks Ilmu penyakit dalam di Surabaya sudah ada sejak 1917 Pelopor pendiriannya adalah Profesor Dr. Wahab di Gavar Genis Hospital Simpang, Stadford Bank yang kemudian menjadi Sentral Bargelika Zikan Enrechting Sekarang, lokasinya di kompleks FKUNER-RFUD Dr. Sutomo Departemen Penyakit Dalam mempunyai 8 divisi dengan masing-masing keunggulannya di bidang riset maupun teknologi medis Misalnya Indoskopi Injeksi Intraartikuler Bone Mero Expiration Push Rate Velocity Hemodiálisis 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 Pelayanan pasien geriatri Pelayanan pasien HIV Tes alergi Departemen Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Telah mencetak lebih dari 400 dokter spesialis yang sudah tersebar di seluruh Indonesia Dengan didukung oleh 63 staf pengajar yang profesional, 15 karyawan, dan 180 PPDS Beberapa prestasi telah dicapai Departemen Ilmu Penyakit Dalam Baik nasional maupun internasional Departemen Penyakit Dalam akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan Berbagai macam upaya menuju arah tersebut akan terus dilakukan Dengan mengacu pada visi-visi tersebut Kami siap mencetak tenaga-tenaga spesialis yang di dalam Yang paripurna dan siap mengabdi pada masyarakat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!